Unboxing anggrek pasca bunga yang bunganya itu super jumbo Hai, hello guys, welcome back to my mini vlog Halo, pecinta anggrek dimanapun kalian berada Nah, aku mau informasikan nih bahwa Bulan ini adalah waktu yang pas untuk kalian Untuk berbelanja bunga anggrek Karena apa? Sekarang tuh lagi murah-murahnya gitu loh guys Aku lihat di toko oren, di shopee, di tiktok Itu untuk seri koleksi harganya 150 itu dapet 2 Biasanya kalau untuk yang harga koleksi itu harganya 150 per satu plan Ada pula sekarang itu pasca bunga 100 ribu tuh dapet 3 Udah dapet yang premium guys Bukan yang afqir atau reject ya guys ya Bukan Ayo bagi kalian sahabat anggrek yang mau menambah koleksi kesempatan di bulan ini ya Bisa jadi produk-produk seperti anggrek bulan Itu sudah ada di harga terendah di bulan ini ya guys ya Aku juga kurang tahu untuk pasca pasarnya itu seperti apa Tapi yang jelas bagi aku yang memang setiap malam itu kerjanya nontonin live Kok anjlok banget harganya guys Itu pun nggak terjadi hanya di satu toko, di beberapa toko Nah, nanti yang mau spill tokonya aku kasih tahu ya guys ya Pokoknya aku mau spill di akhir video So, tontonin videoku sampai habis Dan sama sekali aku nggak di-endorse Karena aku memang suka langganan di toko itu Dan aku tahu harga-harga yang memang seharusnya dijual Tapi untuk dendrobium itu harganya aku lihat masih stabil aja Masih seperti yang kemarin-kemarin ya guys Ini terjadi hanya di anggrek bulan aja atau palainopsis By the way, anyway baswe ini guys Sampai lupa hari ini aku mau unboxing Nah, mumpung lagi murah-murahnya Aku unboxing anggrek bulan Buat teman-teman yang sering ngikutin aku Pasti tahu kalau aku tuh suka banget membeli anggrek bulan yang pasca bunga Karena apa? Banyak sekali keuntungannya Karena di beberapa kejadian Aku membeli anggrek yang dalam kondisi spike Atau kondisi berbunga Ketika sampai rumah itu bakalan layu Kalaupun mereka itu kenop Itu seringnya gagal gitu loh guys Gagal mekar Jadi ambil amannya aja Aku beli yang pasca bunga Kalau beli yang remaja atau yang sedling itu Susahnya minta ampun guys Lama sekali untuk berbunga Jadi aku ambil jalan tengahnya Aku beli yang pasca bunga Dan alasan utamanya adalah Harganya yang sangat relatif murah Kalau kita 100 ribu itu dapet yang kondisi sudah berbunga Tapi kalau pasca bunga itu 100 ribu bisa dapet 3 pasca bunga Dengan varian yang berbeda Tapi terkadang ada juga toko Yang memberikan ID Atau ada juga yang ID-nya random guys Jadi kita untung-untungan Oke lanjut Disini aku kelepasin dulu Dari soft potnya Terus seperti biasa Aku bakalan buangin akar-akar yang kering Akar-akar yang busuk Terus cek lagi medianya Kalau medianya masih bagus Tidak aku bongkar ya guys ya Jadi untuk mengurangi atau menghindari Anggrek tersebut itu stress Dan untuk ID-nya ini ID salah satu favoritku Memang agak jadul Tapi aku suka banget sama ID ini Teman-teman kalau tahu Ini nama ID-nya Butterfly Nah kira-kira bunganya seperti ini ya Setelah aku cek Ternyata disini Untuk medianya masih sangat layak Untuk dipakai Dan kebetulan Si seller-nya ini Menggunakan Moss putih Dan cacahan kulit kelapa Aku lupa nyebutnya apa Tapi salah satu media yang bagus Buat anggrek Nah perlakuan pertama Seperti biasa Aku menggunakan vitamin B1 Untuk menghindari stress Pada tanaman Selain itu Fungsinya adalah Untuk menambah Atau merangsang akar-akar baru Pada anggrek ya Nah ini Aku pakai yang liquid Teman-teman bisa pakai Merk apa saja Tapi aku saranin Pakai yang liquid Atau yang cair ini ya guys ya Untuk cara penggunaannya Disini Untuk 1 liter air Aku pakai 5 ml Vitamin B1 Nah vitamin ini tuh Banyak banget Dijual di marketplace Atau teman-teman bisa Membeli di toko pertanian Yang pertama Jangan lupa Dikocok dulu Untuk vitamin B1-nya Lalu dibuka Tutupnya Dan jangan lupa Setelah menggunakan kembali Ditutup rapat ya guys Dan biasanya aku itu Menggunakan suntikan Seperti ini ya Yang teman-teman bisa Beli di apotik Tujuannya untuk apa Biar akurat saja guys Untuk takarannya Jadi gak overdosis Atau kurang Gak guys ya Seperti ini Dan setelah itu Aku aduk Sampai merata Nah untuk sisa Vitamin B1-nya ini Nanti bakalan aku Siram ke tanaman lain Dan buat kalian Yang suka belanja Tanaman online Atau anggre online Atau apa aja Tanaman hidup Dan online Kalian wajib Stok vitamin B1 Untuk menghindarin Stress pada tanaman ya guys Karena tanaman Kalau sudah stress itu Jadi susah untuk hidup ya guys Ya rawan mati Oke lanjut Tanaman anggre kuyang tadi Aku rendam Aku siram-siram Seperti ini Sampai Semua akarnya itu Terkena vitamin B1 Secara menyeluruh Kenapa Tidak disemrotkan Pada daun Karena disini Aku Menghindari Busuk daun ya guys ya Biarlah aku rendam Akarnya saja Nah daripada resiko ya kan Apalagi Kalau sampai Ada air tergenang Di ketiak daun Itu sudah Sangat fatal guys Terkadang Hari ini Kita lihat Anggar kita itu Baik-baik saja Tiba-tiba Keesokan harinya Eh udah Lonyot Lanjut Setelah direndam Aku tiriskan dulu Dan aku angin-anginkan Sekitar 15 menit Sampai Menyiapkan Media tanamnya Dan untuk potnya ini Disini aku pakai Yang banyak Lobangnya Atau yang poros ya guys Karena apa Lagi-lagi Anggarak bulan itu Rawan busuk Jadi kalau sudah Akarnya kena Nanti keatasnya Juga bakalan kena ya guys Untuk medianya Aku pakai Media tanam Kesukaanku Yaitu Cacapinus Atau bisa pakai juga Kulit pinus Teman-teman Di video-video sebelumnya Aku sudah sering jelasin Kelebihan Si cacapinus ini Yaitu Cacapinus ini Mengandung Z antibakteri Jadi Tidak rawan Busuk Tidak rawan Terkena bakteri Kalau pakai Media ini Untuk informasi Lebih lengkapnya Teman-teman Bisa searching Atau google ya Oke lanjut Disini Untuk bawahnya itu Aku kasih sedikit Saja Cacapinusnya Terus Jangan sampai Terlalu full ya guys Biar dia itu Poros Ketika kita nyiram Air langsung Turun ya Intinya Aku pakai Cacapinus ini Untuk menyamakan Sama habitat asli Si anggrek Yaitu Kalau di hutan Atau di tempat Asal Anggrek itu Menempel di Pohon Atau kayu-kayu Yang lapu Nah alhamdulillah Untuk di tempatku Sangat cocok Dan bahkan Akarnya itu Sampai kemana-mana Lanjut Disini Setelah pemberian Cacapinus Atau media Ingat ya guys Jangan sampai Terendam semua Jadi kasih celah Agar si akar Anggreknya ini Tidak sesak Terhimpit Sama media Jadi bisa Bernafasnya itu Lebih plong Gitu ya Istilahnya ya guys Kalau kita terlalu banyak Menumpuk media itu Rawan busuk Lagi-lagi Kalau busuk itu Bakalan sangat fatal Sekali Dan menyebabkan Merembet kemana-mana Nah kira-kira Seperti ini Aku masih kasih celah Seperti teman-teman Lihat Akarnya masih kelihatan Intinya teman-teman Jangan Tumpuk semua Akarnya itu Pakai media Tanam apapun Mau itu pakai Arang Mau itu pakai Mouse Mau itu pakai Media yang lain Jangan ya guys Berbahaya Berikut rekomendasi Toko yang murah Yang sering aku beli ya guys ya Oke sekian dulu Vlog dari aku Dan thank you for watching ya guys ya Bye-bye